Nama Mayang Luciana Fitri atau yang akrab di sapa Mayang belakangan ini. Kembali menjadi perbincangan publik, lantaran ia kerap rusuh dan membuat beberapa kontroversi. Salah satunya soal momen nyeleneh Mayang ketika sedang menonton upacara hari kemerdekaan. Terbaru, Mayang kembali menjadi sorotan usai melakukan siaran langsung. Lantaran dalam video yang beredar beberapa rekannya saat Liv diduga menyindir Fuji. Video itu bermula ketika Dodi Sudrajat menceritakan soal modal Mayang menjadi artis. Menurutnya, jika mau sukses harus modal di awal. Mulai dari gitar, mulai dari pakaian, kostum semua ya Deddy siapin. Deddy yang modalin buat Mayang, ucap Dodi Sudrajat dalam unggahan video at Lambe Garis Bawah Danu, dikutip Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Siapa sangka di sela-sela ayah dari Mayang itu menjelaskan soal perjuangannya untuk Mayang. Ada salah satu rekan Mayang yang menyeletuk seolah menyindir seseorang. Iyalah Deddy modal nggak sih, nggak kayak yang sebelah, ucap salah seorang rekan Mayang. Mendengar hal itu, Mayang dan Dodi malah menahan ketawa. Alih-alih mencegah rekannya, untuk menyindir seseorang. Yang sebelah cuma modal endorse doang. 1,5 juta rupiah senggol dong, timpal rekannya lagi. Tak menyangkal perkataan dari rekannya Mayang. Dodi Sudrajat malah meneruskannya dan mengatakan kalau hendak sukses memang harus modal. Kalau mau sukses emang kayak gitu, harus keluar modal dulu, ucap Dodi. Jangan apa-apa di endorse, di endorse, timpal rekan Mayang lagi. Unggahan itu lantas menarik perhatian warganet untuk berkomentar. Beragam komentar pun memenuhi unggahan tersebut. Udah banyak keluar modal nggak laku rugi pak, mending Endor uang dapat barang bagus dapat. Komentar seorang warganet. Kalau udah keluar modal berarti lo nggak laku, ujar warganet lain. Lah Fuji udah ada rumah 20 rupiah miliar, Mayang, imbu warganet di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!